ya kalau pertanyaannya adalah mengenai kapan kita bisa memahami Alquran sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan keluarga yang suci maka tidak ada tidak tidak akan muncul zaman itu kecuali pada zaman Zuhur Alimah mengerjah salamullah alaih karena semenjak terjadinya betul semenjak terjadinya sagifah dan istilahnya kepemimpinan terbelokkan dari jalannya yang semestinya karena kepemimpinan yang kita yakini itu kan bukan hanya kepemimpinan dalam urusan duniawi pemerintahan kita memiliki keyakinan bahwa kepemimpinan setelah Nabi itu selain masalah duniawi masalah ukrawi masalah keilmuan masalah syariat dan yang lain-lain nah ketika kita melihat hal yang semacam ini untuk kembali kepada rel yang sebenarnya maka harus juga masalah imamah Alimah Al-Hujjah juga harus pada-pada relnya artinya saat beliau zuhur dan saat beliau diizinkan oleh Allah s.w.t untuk ada di tengah-tengah kita pada saat itulah hak akan kelihatan batil akan tersingkap dan saat itulah ilmu-ilmu yang selama ini tidak diketahui oleh orang-orang banyak akan terungkap termasuk diantaranya sebenarnya apa yang Allah firmankan dan maksud-maksud apa yang dalam Al-Quranul Karim akan tersingkap pada saat itu karena beliau akan menunjukkan diri beliau sebagai pewaris Nabi sebagai orang yang mau menjadi pewaris Ali pintu kota Nabi s.a.w. pintu kota ilmu Nabi s.a.w. karena itulah pada zaman zuhur pada zaman zuhurlah itu akan tersingkap sama seperti orang-orang pada zaman imam ma'asumin saat mereka berada di sisi para imam masalah yang mereka tidak fahami mereka bisa langsung bertanya kepada imam ma'asum problem kita adalah imam ma'asum saat ini berada dalam kegaiban sehingga kita tidak bisa bertanya langsung kepada beliau apa makna daripada firman-firman Allah yang kita tidak faham